Dari Rabu tanggal 18 Mei 2022, TKP-nya di Kedulung, jadi korban atas nama Miss Kali, diduga dianiaya sampai meninggal dunia oleh anak kandungnya sendiri atas nama RKRH. Jadi kejadiannya diduga ini si pelaku ini, OLDKJ, jadi OLDKJ sudah 10 tahun yang lalu dan tiap bulan pun perawatan di Pukas Mas Kedulung juga, jadi riwayatnya dia punya gangguan jiwa. Dibunuhnya sesuai yang ada di TKP, jadi dihantam pakai sebungkah batu pas kepalanya, jadi pas kepalanya pada saat korban tertidur lelap. Itu diketahui? Dibunuhnya diketahui jam subuh, kira-kira jam setengah limaan, waktu mau sholat subuh itu, anak-anaknya mau sholat subuh, dia mau sholat, ternyata bapaknya sudah bersifat dalam.